Jadi saya sepakat dengan Anda, ada kata kunci yang dikeluarkan oleh pandan iman yaitu nekat Yang berhasil adalah yang nekat kan Jadi ayam jantan Jadi ayam jantan Halo teman-teman, sekarang saya berada di kampus Universitas Munawarman Bersama dengan Dr. Danimang Beliau ini adalah tokoh dari suku daya kenyah Dan kita ingin berbincang-bincang dengan beliau tentang banyak hal yang mungkin menarik tentang suku daya kenyah Mungkin banyak yang belum kenal daya kenyah itu seperti apa nanti kita perkenalkan Ini adalah teman yang cantik namanya Bella Beliau menjadi co-host supaya kita rame ya percakapannya Saya pertama ingin tanya dulu ya Mohon Pak Danimang untuk bercerita sedikit tentang masa lalunya, masa kecilnya Karena saya tahu Pak Danimang ini berasal dari daerah yang jauh di pedalaman Tapi sekarang duduk di tempat yang begitu keren ini Di kota, di kampus Universitas Munawarman Mungkin bisa cerita sedikit Ya terima kasih Pak Martin Ya sedikit masa lalu, masa kecil Saya dilahirkan di desa Long Dumu Long Dumu Long Dumu ya, Long Dumu Itu di Apokayan Namanya Apokayan Jadi secara administratif memang Apokayan itu bukan satu wilayah administratif Tapi satu kawasan di daerah tinggi dekat perbatasan dengan Malaysia Nah desa Long Dumu itu sekarang sudah tidak ada Lahir disitu kemudian kami pindah ke desa Mahabaru ini Kenapa pindah karena terpecil Tidak ada sekolah SD pun tidak ada Karena di Mahabaru ada sekolah Mereka pindah ke sana Berarti mau masuk sekolah terus pindah ke Ya karena masuk sekolah Pindah ke Mahabaru Di situ hanya ada SD Kita masih ingat tuh SD SD 043 Mahabaru Negeri Negeri ya Negeri Kemudian Setelah lulus SD Nah tidak ada lagi SMP Jadi Nah kalau dari desa tempat selaya Jadi ke Mahabaru itu jalan kaki dulu ya 2 hari Sampai ya Jalan kaki 2 hari Ya kalau jaman dulu Untungannya hari bukan jam Dua hari berarti Satu kali malam dua kali siang Ya Jadi Kemudian Dari Setelah lulus SD Mau SMP Harus ke Kecamatan Di Kecamatan Longnewang Jalan kaki lagi Empat sampai enam hari Karena lewat sungai dulu Naik perahu Abis itu jalan kaki Nah Tapi kuat aja waktu itu ya Waktu masih kanak-kanak kuat aja Semua orang jalan kaki jadi ya Itu masih normal pak ya Itu masih normal pak ya Waktu itu umur berapa pak? Ya Waktu itu umur berapa? Umur ya SMP ya Tahun berapa itu pak? Tahun 79 Oh Biar jauh Biar jauh gak apa Memang udah Semua orang jalan kaki-kaki Iya Jadi biasa aja Kita tidak merasa bahwa itu berat Ini pilihan itu Jadi di Longnewang Sampai kelas 3 Tapi dia sampai selesai Ada dulu kan ada peralihan Dulu kita lulus sekolah itu bulan Desember Ini kan peralihan kayak Iya Betul-betul Jadi di Longnewang itu kami sekolah Tempat asrama kami di Longnewang itu Kan ada rumah bekas itu Ada beberapa orang situ Ada dari berapa desa yang Yang dari sekitar ini Dari sekitar desa Longnewang Rumah tempat kami tinggal itu Walaupun agak bocor-bocor Tapi mau diambil ahli sama ahli warisnya Kan gak punya rumah sudah Jadi kami bubar Bubar Pindah Akhirnya saya pindah ke Usamarinda Karena tidak bisa menyaksikan SMP itu Rumah kami di mana? Jadi udah dari Usamarinda Jadi sempat kelas 2 Sampai kelas 3 Tapi sudah tidak sampai Tidak sampai lulus Ya Jadi imbiasa oleh kehilangan pindah ke Samamarinda Nah itulah Samamarinda Dan singkat cerita ya SMP kelas 3 di Samamarinda SMA Masuk umul Masuk umul Kemudian juga S1 di umul S2 di umul Nah S3 ada kesempatan Ada biasiswa untuk ambil dokter di Jepang. Karena kan ada profesor di situ. Profesor Makoto Hinoe, ketemu misalnya di kebetulan Nekpesa Marita, bahwa dia belum makam, waktu itu dia bertanya. Dan cita-cita apa-apa? Saya bilang, saya mau sekolah di Jepang. Hanya inser-inser aja sebetulnya. Karena kebetulan ngomong sama profesornya. Kita pikir kan ya, paling bahasa bahasi sebab dia nanya kan, saya mau sekolah di Jepang. Profesor Makoto Hinoe ini jawab, ya nanti saya usahakan. Dalam hati saya, paling karena dia merasa brutal, saya sudah beri puluh mahkam. Profesor Hinoe kan risetnya di daerah Kenyah. Iya, Profesor Hinoe dia risetnya dikenyah sampai di Apokayan. Malah dia di bahasa Indonesia sudah bisa tersebut. Tiga bulan kemudian datang suratnya. Waktu itu dia minta ini. Kalau gitu, kalau mau sekolah di Jepang, ambil program doktor, bikin lamaran, bikin proposal. Ada katanya itu seleksinya ketat. Masuknya itu kemudian untuk dapat biasiswa. Jadi, bikin proposal, saya kirim. 3 atau 4 bulan kemudian, sudah saya jawaban. Ternyata saya diterima. Di Universitas Tokyo. Di Universitas sepaling ada di Jepang lah ya, paling bergensi lah di Tokyo-nya. Jadi, mulai tahun 2005, kuliah, sampai 2010, selesai ya. Sama dengan Pak Martin. Iya, tapi saya tidak selesai. Tidak diselesaikan. Oke, jadi harus sebentar ya. Ini mudahan Profesor Hinoe melihat video kita ini. Terima kasih kepada Profesor Hinoe. Profesor Hinoe ini orangnya luar biasa. Saya juga sangat berterima kasih kepada beliau. Terima kasih juga Profesor Hinoe. Tanpa bimbingan Pak Hinoe, ya kami tidak bisa sampai sejauh ini. Akhirnya, selesai ya. Tahun ini, tahun 2023, dipercaya sebagai Direktur Pertama Seletiana di Universitas Melormat. Perjalanan Sikat ya, kalau diceritakan. Luar biasa. Menarik. Jadi, Profesor Hinoe bikin buku sebetulnya biografi. Sudah selesai, belum diterbitkan. Oh, sampai sekarang belum diterbitkan? Belum diterbitkan. Sudah ada, sudah ada. Jadi, bukunya itu tentang anak dayak dari Kalimantan Timur. Beli kan, satu orang Profesor ya dari Jepang. Jadi, dua belah pihak. Ada bab-babnya di situ. Belum dipublikasikan. Bahasa Inggris apa? Bahasa Jepang. Bahasa Inggris. Nanti Pak Hinoe lagi terbitkan ya. Positif banget ya. I'm looking forward to reading the book. Ya, we are waiting for Profesor Hinoe to publish. Oke. Sampai sekarang belum terbit ya. Jadi, walaupun ya. Semuanya itu ya. Perjalanan panjang tuh ya. Suka-dukanya sudah kita alami. Ya, pelajarannya apa? Asal kita serius saja. Tekun. Tekun ya. Bisa. Bisa jalannya. Itu pengalaman yang mungkin lebih kita baikkan pada anak-anak dayak ya. Ya, jadi saya kira ini pengalaman inspiratif bagi anak-anak dayak yang luar biasa. Bisa Pandanemang ini dari desa terpencil yang tidak ada SD harus pindah. Kemudian pindah ke SMP. Enggak selesai. Di sana pindah lagi ke Samarindang. Dan Pandanemang ini dosen di Fakultas Pertanian ya. Ya. Ekonomi Pertanian. Agribusiness. Agribusiness ya. Oke, berikut kita bicara tentang orang Kenyan. Yang saya lihat orang Kenyan ini diaspora ya. Kalau kita lihat tuh dimana-mana ada orang Kenyan. Ya. Di Mahulu. Di Malinaul. Di Kaltim. Di Kaltara. Itu ada orang Kenyan dimana-mana. Nah, mungkin sebelum kita sampai ke situ. Saya mau tanya dulu ya. Sebenarnya orang Kenyan ini siapa mereka ini? Mereka ini berasal dari mana ya? Kenyan. Ya Kenyan itu salah satu dari 19 grup Dayak. Jadi ada 19 grup sebetulnya. Jadi salah satunya Kenyan. Yang lainnya kan ada Tunjung. Ada Benua. Ada Rodai. Ada Rakaian gitu kan. Kenyan ini salah satunya. Dan dari segi populasi Kenyan ini bisa dikatakan termasuk. Mungkin paling besar. Dan tersebar dimana-mana. Itu yang saya bilang. Diaspora. Ya kalau Tunjung kan. Di Kutai Barat kan. Terkonsentrasi di Kutai Barat. Kalau Lundaya di Kelimantan Utara. Iya. Kemudian ada beberapa grup lagi. Ada di satu wilayah Kabupaten tertentu. Iya. Nah kalau Kenyan ini. Mulai dari Kutai Barat. Punya semua Kabupaten Kota di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Ada orang Kenyan. Sampai di Malaysia. Ada Batu 16. Kalau mereka pakai sila batu. Itu kilometer. Apa itu? Batu? Batu 16 itu berarti di kilometer 16. Oh. Itu Kenyan. Sampai di Yambakun misalnya. Sampai di Sarawak. Sampai di Singot. Itu Kenyan. Kelebihan Kenyan. Penyebarannya. Mencari Kenyan di Kelimantan Timur, Kalimantan Utara, Malaysia itu mudah. Ada semua. Banyak Kenyan gitu. Jadi ini seperti orang Jawa ada dimana-mana. Iya. Atau orang Cina ada dimana-mana gitu. Itu penjelasannya apa? Kenapa? Kenapa mereka tersebar ke mana-mana? Ya dulu kan sejarahnya itu kenyah ini dari sejarah ini ya sejarah. Dulu katanya dari Yunan, Cina, Cina Selatan. Iya. Kemudian juga Kalimantan Utara. Kemudian kan mereka ini berapa ratus tahun yang lalu. dengan suku Iban kan. Melayu. Yang Melayu ini kan menjadikan Muslim. Yang mereka ini kan non-Muslim. Jadi mungkin ada pertikaian. Kemudian yang Dayak ini. Mereka ke pedalaman. Ke pedalaman Kalimantan Utara. Yang dipataikan Melayu-Melayu. Yang kebanyakan Muslim kan. Yang kenyah ini mungkin disitulah mereka bisa. Kenyah ini pindah ke. Berkumpul di satu. Kawasan. Kawasan namanya itu. Apodaah. Apodaah. Apodaah itu di bulunya. Ada satu Sabang Sungai Kayan. Sungai yang. Di bulunya. Ada Tadian. Saya lupa nama bulunya itu. Pokoknya di. Apa nih. Jauh sekali di bulu Sungai yang. Sungai apa tadi saya lupa. Pokoknya di Ulu Kayan lagi kayak. Iya di Ulu Kayan. Disitu dulu banyak bergabung. Semua aja ditutup. Jadi. Masing-masing punya rumah nih. Rumah panjang. Rumah panjang. Rumah panjang. Rumah panjang. Nah. Setelah bertahun-tahun. Itu tuh. Karena banyaknya populasinya. Mereka kan bikin ladang nih. Iya. Bikin ladang. Karena banyak mungkin. Berapa ribu gitu. Berapa tahun. Ladangnya jauh sekali. Hutan primernya jauh sekali. Iya. Karena. Satu tahun. Mereka bikin ladang. Tindal. Sudah berapa. Ratus. Heitar. Ya. Makin lama. Makin jauh. Kayu juga untuk. Lu kan juga. Untuk. Peti mati. Mungkin susah. Sudah ya. Karena. Kayu dari. Utan primer. Lalu. Masing-masing rumah. Pajangnya. Mereka punya kepala. Kepala rumah. Kepala rumah. Kepala rumah. Kepala rumah. Dan waktu mereka tinggal itu. Sudah muncul nama-nama itu. Pak batin. Oh. Nama-nama rumah itu. Misalnya. Ada bakum. Ha. Kalau kaya kan. Bakum. Kenyal ke bakum. Ha. Itu. Disitu dulu ada. Satu danau. Namanya danau bakum. Ha. Ha. Mereka. Ini rumah mereka ini. Orang bakum jadinya. Lepok bakum. Bentar dulu. Saya tanya. Ada dua istilah nih. Ada lepok. Ada umak. Itu bedanya apa? Sebetulnya sama aja. Sama aja. Lepok itu sama umak. Sama. Hanya. Apa. Hanya kebiasaan masing-masing menyebutnya. Ada lepok bakum. Ada lepok timai. Ada umak bakal. Berarti kalau. Kalau kita nyebut. Umak bakum. Betul juga. Iya. Lepok bakum. Betul juga. Secara harapnya kalau umak itu kan. Rumah panjang kan. Kalau lepok itu kampung. Oh. Iya. Tapi itu karena kebiasaan ya. Jadi pemahamannya kalau dari ini. Sama aja. Iya. Umak lepok. Nah. Ada juga. Satu rumah ini. Umak alim misalnya. Ada disitu ada buah kunyi yang besar itu. Hmm. Nah. Kemudian ada lagi. Bawa maut. Ini. 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 Ini sedihkan cerita aja. Bawa maut ini. Maut itu kan berarti. Ya. Alamat mereka banyak ruputnya. Wah. Susah ditempat. Hahaha. Jadi nama. Nama itu berdasarkan landmark di tempat itu ya. Jadi sebutan-sebutan. Apakah itu mahal semidu atau. Hanya olok-olokan gitu ya. 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 Nah. Ada buah maut. Ada buah kimai. Ada buah baka. Nah. Disitu lah mereka berpencar. Dari buah da'ah itu. Ha. Berpencar. Ada yang. Ada yang ke pokaian. Nah. Pokaian itu ke lonawang. Ke dong dumu. Sebat kami lahir itu. Ya. Itu yang. Yang bakung ya. Ya. Pindahnya ke situ. Nah. Yang lain itu ada yang pindah ke sumai bahau. Ada yang pindah ke sumai bahau. Nah. Sejarah dulu memang. Yang duluan gapau bahau. Itu adalah. Ini. Bahau. Kalau orang disana. Orang diapau. Kalau orang bakung nyebut. Bukan bahau. Tapi bahau. Tapi bahau. Sejarah dulu. Maksudnya disana ada sungai bahau. Ya. Tapi orang bahau tidak ada di situ. Ha. Lalu ceritanya. Dulu orang bahau datang. Orang bahau datang. Orang bahau datang. Mengalap pindah gilir. Ha. Datang lagi orang. Orang kenyah. Orang kenyah. Tidak lagi gilir. Tapi di data dian. Ada orang kayaan. Ada kayaan di situ. Ada kayaan di situ. Dan. Menurut. 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 Gracias sa mi spelling. Dan dificil. Teknik dalam kayaan menurut. Dan impacted. Dan mereka turun ke Persa. Masalah pindah. Secara labu. Menurut. Kemudian mereka turun ke. Pindah Pindah. Termasinya. cosmic. garam kesulitan pendidikan kesulitan apalagi Oh ya pokoknya kebutuhan dasar tuh kesulitan betul 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 jadi focib kan yang bakuungnya ada pot hukum kan mereka tinggal di oh angin kalau bakuung itu tinggal di Long Bungo sama Long Payau kalau kalau lepot hukumnya tinggal di sumud barang kemudian lepot jalan di Long Angptung lepot setahunya di Long Nawang dan Nawang Baru Permasalahannya memang sekarang kan masih ada orang tinggal disana, tapi sudah banyak pindahan yang ke Samarinda, ke daerah-daerah yang lebih dekat asas kekota. Alasannya itu, yang pertama itu adalah garam. Garam itu tidak ada, jadi itu garam itu barang mahal. Saya kan waktu kami kecil dulu, kalau orang tua kami keladang, garam itu disembunyikan. Aku nanti kalau kami di rumah itu bikin apa, campur lombok atau kan bikin sambal itu mereka tidak mau disembunyikan itu. Itu garamnya kan? Garam berikin? Maka katanya orang daerah itu senang makan nasi dan campur garam. Bukan senang, itu yang ada. Jadi itu barang mahal ya pak? Kalau iya, karena kan ke Malaysia itu, kalau menegap namanya peselai kan, itu bisa setahun, dua tahun baru kembali. Bayangkan kan selama itu kan garam itu kayak, apas ini ini lagi memang, memang. Itu paling cepat orang maselai itu, karena orang tua saya sering pergi ke Malaysia. Itu paling cepat. Jadi bawa garamnya itu kayak mana pak? Kalo sekarang kan kecil-kecil. Bekarung gitu pak pak? Ya, masukkan di kaleng, di black gitu. Bawa banyak-banyak berarti ya. Kepulang dari ke Malaysia itu dia yang pertama garam, habis itu tebak kaosugi kan. Untuk nyusup. Habis itu kain. Kain itu dua warna aja. Kain belasuk sama yang warna biru sama yang putih. Putih, biru, hitam. Tiga warna aja. Tiga warna. Kainnya buat apa tuh pak? Ya buat apa tuh pak? Selain itu ga ada. Oh jadi dulu itu udah pake baju gitu? Udah. Kami juga udah pake koteka. Kan katanya pake ini sama daun kayu tuh pak. Udah kalo sejak saya mulai kecil ya miskin-miskinnya masih pake baju. Jaman kita, jaman saya juga udah pake baju. Itu tahun berapa tuh pak? Iya. Tahun 70an ya? Tahun 70an. Oh jadi udah pake baju. Miskin-miskinnya kita ya udah pake baju. Karena ganti baju itu kan setahun sekali kan. Pas mau Natalan buat bikin baju baru. Oh iya iya. Tunggu Natalnya tuh supaya bisa bikin baju baru. Itu sejarahnya pak batin. Jadi pindah. Hanya ada yang ke Sulai Makam. Ada yang ke Kaltara sekarang. Ke Malinau. Ke Tanyung Selor. Ke Sumai Kayan. Itu udah penyebaran. Banyak. Kejauh gimana-mana. Yang pindah ke Malaysia itu. Memang dulu mereka sudah dari pohon langsung pindah. Karena dekat kan. Iya. Karena pergi Masulai udah pulang. Masulai itu ngapain disitu? Masulai itu pergi bekerja. Kerja batang. Kerja karet. Kerja damar ya. Kalau sudah jual. Itu udah beli. Itu namanya di Sulai. Ikut orang sana? Di Malaysia. Di Indonesia. Tapi kalau sekarang orang Masulai atau Masulai. Di kebun sawit kah? Iya. Jadi pekerja di kebun sawit itu gimana? Sekarang gak ada sudah. Gak ada lagi. Karena Indonesia kan sudah. Sudah banyak sekali kerja di Indonesia kan. Kayu di Malaysia sudah habis. Iya iya. Kayu sudah habis. Kalau mau kerja sawit banyak sudah di Indonesia. Jadi sekarang bekerja ada. Kita dulu kan pernah pemikiran yang migrasi itu kan. Iya iya. Hanya sedikit. Hanya beberapa orang yang lalu pergi kerja. Berapa orang ya. Dari Long Nawang. Long apa lagi. Iya. Long Temunya. Long Temunya. Long Temunya. Dan itu pun yang punya keahlian kan. Iya. Operator traktor. Oke. Ini kan ada tulisan Pak Danimang ini. Bukunya judulnya sejarah penyebaran dan seni budaya suku-suku di Kabupaten Melilau. Penulisnya? Danimang dan Martinez Nanak. Jadi Pak Danimang sama saya yang menulis buku ini. Nah. Pak Danimang ini menulis tentang pembagian suku-suku ya. Sup-suku kenyah. Ada berapa ini? Supnya ini ya. 24. 24 ya. Itu itu. Sup suku kenyahnya. 24 ya. Ada bakung. Ada badeng. Lepok kulit. Lepok maut. Lepok tepu ya. Lepok jalan. Lepok tau dan lain-lain. Nah. Pertanyaan saya. Kalau yang pindah-pindah itu kan mereka diaspora. Menyebar kemana-mana. Berarti mereka masih mengelompok ini. Per lepok. Ya. Gak nyampur kah? Antara lepok satu dengan yang lain. Ya. Cara suku-suku itu untuk mempertahankan namanya itu. Nama suku itu. Dalam membuat satu lepok atau desa khusus. Khusus suku-suku tersebut. Ya. Ya. Jadi. Kalau mereka campur dengan orang lain. Identitasnya hilang. Ya. Ya. Misalnya suku bakung kan. Jadi maha baru. Dungu maha. Luang payau. Di data bilang. Data bilang dulu. Data bilang baru. Ya. Nah. Itu. Bakung semua. Memang ada campuran. Tapi. Ya. Mungkin 99% lah. Itu cara mereka mempertahankan. Identitas kan. Jadi kalau kita lihat di desa ini sudah. Oh itu lepok bakung gitu. Ha. Kalau misalnya di Rukun Damai. Lepok tau kan. Dulu mereka dari pohaian. Oke. Jadi itu cara mereka mempertahankan identitas. Nah. Ada berapa suku-suku itu yang ada di kompat. Kecil kan. Mereka campur. Tinggal sama di kampung orang. Tinggal sama di kampung orang. Akhirnya identitas mereka hilang. Ha. Identitas hilang itu karena menikah atau karena maksudnya? Karena mereka tidak punya kampung khusus lagi. Oh. Kalau sekarang kan. Dada bilang. Dada bilang. Oh kenyau bakung. Hmm. Kemudian baru bakung. Ya gitu. Ha. Misalnya. Ritan baru misalnya. Ritan baru. Lepok. Potokong. Jadi itu cara. Itu cara menjaga ini. Identitas ya. Identitas. Eksistensi. Kalau ini? Pampang? Pampang itu bakung juga. Ha. Mungkin lah. 75% bakung. Ada. Ada. Lepok-lepok lain gitu. Biasanya. Lepok. Ada lepok ketahunya. Ada juga. Eee. Parangan gitu. Ya. Ada. Ada. Ada beracam sub-suku di gitu. Tapi sudah. Proporsi bakung ini kan gak kecil gitu. Tapi kalau di desa-desa yang di hulu-hulu. Itu sudah puluhan persen. Itu. Itu cara. Sub-suku ini mempertahankan identitasnya. Kalau mereka tinggal di desa orang. Tidak. Lama-lama hilang. Ini kan ada. Disitu yang kecil-kecil kan. Lepok. Nyibu. Lepok Endang. Kita gak tau dimana Lepoknya sekarang. Hanya nama sub-sukunya masih ada. Sub-sukunya masih ada. Hmm. Tapi kalau ditanya. Pak. Lepok mereka dimana? Gak tau sudah. Ya. Yang pernah mereka udah nyambur. Ya. Ciput-ikut orang lain. Kalau sume bawang itu apa? Sume bawang itu apa? Lepok jalan yang banyak. 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 Lepok jalan. Lepok jalan. Kemudian no aneh kan. Lepok jalan itu. Asalnya dulu dari Longampung. Oh Longampung. Longampung yang dekat. Lepok jalan kan. Lepok jalan. Lepok darah itu ya. Ya. Itu cara-cara. Kenyar mempertahankan. Sub-suku kenyanyi. Mempertahankan identitasnya. Tapi sebenarnya secara kebudayaan sama saja kan? Secara budaya. Hampir sama. Hampir sama. Ya. Sub-sukunya kan beda. Bahasa pun sama kan? Iya. Lepok lopat sub-suku ini kalau kita bicara. Ya ada beberapa. Sub-suku yang. Sangat milih bahasanya. Seperti. Jadi bakung, lepoh jalan, lepoh tukung, lepoh tau, itu bahasanya 99% bisa berkomunikasi Bisa katanya, yang membedakannya itu hanya lokat, nah kalau kami ini mendengar, ya bicara sebentar aja Oh kita tahu, ini lepoh tau, lepoh jalan, dari lokat aja ya, tapi kalau bosang ratanya itu 99% sama Yang agak jauh sedikit antara sum-sum penyaning misalnya bakung dengan lepoh kulit ya Lepoh kulit itu agak, tapi kita maaf tapi agak ekstra tenaga kita ini ya Ya mungkin kesamaan bosang ratanya itu ya tidak sampai 70% Jadi kita harus belajar dulu, sama-sama kenyang, beda susuk, nah ada yang bahasanya hampir sama, ada yang agak jauh Jadi sekitar 5 atau 7 tadi itu yang bahasanya 99% kan, yang lainnya 60-70% Tadinya saya pikir sama semua Gak sama Gak sama, kami ini kan misalnya dengan Lore kan, yang di Kaltara kan, itu agak mirip bakung tapi ya 80% Mereka apa disitu? Pokeh Pokeh, itu salah satu sum tadi yang ada di rumah Jadi kalau kita lihat budaya ya, beberapa unsur budaya kan bahasa pertama kan ternyata ada perbedaan Kemudian seni, kalau seni musik sama kelihatannya ya? Atau ada ciri khas? Ya apa tuh, antara kenyang Ya, sama kenyang Kenyang sama Sama semua ya Sampai sama, baju sama Kalau suku-suku lain kan, kayak Rondaya kan sama-sama pakai manit tapi motif, pikirannya beda Kalau kita lihat sekilas aja Ya Kita sudah tahu bahwa ini bukan kenyang gitu Iya Sampai nya Suruh daya kan tidak ada sampai itu kan Sekarang sudah Nah kalau sampai Walaupun mode sampai nya sama Ada cirihan juga, melodinya juga Kalau dari suku ini kayak kayaan kan, seninya Ya tinggi juga seni sampai mereka tuh Kita yang sudah familiar gitu Kita bisa bedakan, oh ini dari kayaan gitu Ini dari ini Bau juga ada ya Punya ciri khas masing-masing ya pak Tapi umumnya sama Tapi ada sesuatu Jadi itu memang ahli ya Ya bisa itu Yang ciri khas itu kalau yang umum-umum kan sama Ya kalau Dayak atau Kenyang yang ke Malaysia Sampai mereka itu kita dengaran Kita berpikir, oh ini dari Malaysia nih Ciri khasnya apa Ketahuan Lambat, lambat betul Oh Dia masih mempertahankan yang duduk Iya Maksudnya mereka itu yang Kayak original gitu Iya Nah kita yang di sini ini Terlalu cepat Terlalu cepat ini ya Cepat modernisasi Modernisasinya Kalau mereka di sana masih Kelan Ya gitu Ori 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 Yang di Malaysia Nah ini kan ada Ahli yang mengelompokkan kayaan Kenyamahau Menjadi satu kelompok kan Satu rumpun Kayanik group katanya kan Berarti kan Tiga suku ini Mertinya sama gitu ya Bahasanya Kalau di Jadi satu rumpun kan Ya Nah kalau misalnya lihat lah Antara penyak dengan kayaan Kesamaan bahasanya Seberapa persennya Karena saya lihat Di kayaan itu tidak ada Pagai tila rumah Ya Dan apa yang menyebabkan bahasanya itu Berbeda pak Ya jadi Kan ada buku Buku Okushima gitu Ya Seperti di Jepang ya Ya Mika Ya Kusima Mika Salam Buku Okushima Buku Okushima Buku Okushima Membuat mereka satu grup kan Nah Ya kita akui lah Mereka tuh berdasarkan Berdalam kan Iya Kita ini agak dakal-dakal Dakal-dakal gitu kan Mungkin ada alasan tertentu Dia mengelompokkan mereka Menjadi satu grup Tapi Kalau dari Pertanyaan pak Martin tadi itu Bahasa Kita dengan kaya ini agak jauh Jauh ya Jauh ya Jauh kita bahasanya Jadi kalau saya berbagi ke Kita mengikuti Untuk dunia baru ya Bahasa Indonesia kita ini Oh Tidak bisa berbahasa daerah ya Tidak bisa Jadi daripada sulit-sulit Bahasa Ini Bahasa Indonesia aja Agak jauh Gak bisa berbeda sih pak Walaupun satu rumpun Nah yang membuat satu rumpun itu kan Para ahli yang betul-betul tahu Berarti ada alasannya Akarnya itu Alpaka Alpaka Akar bahasa Ya kita bilang mereka itu Jangan menarang Kita ini Orang-orang Praktis ya Kita ini Hari-hari 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 Kalau mereka itu Meliti Ini Berarti ada kriteria Ini Gimana Saya Memang satu grup Tapi Dari bahasa jauh Kerjaan teman-teman yang baru Teman-teman yang baru Teman kaya dari Samarit aja Ya kita pakai bahasa Indonesia Tidak pakai bahasa daerah Karena agak jauh bedanya Menarik sekali Menarik sekali Kalau sampai sama baju sama Alat musik sama Ya musik Ukiran Sama 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 Kuburan Kuburan pecah Kuburan itu Apa Pertaniannya Tentang babi Pertaniannya Pertaniannya Persis sama Tidak pernah lihat Kuburannya orang kenyak Bagus gitu Rame kuburannya Kita ini kayak pergi ke Pomerat Pomerat seni Tidak serem Tidak serem Kuburannya Kuburannya Pisa Marinda ada kak pak? Di Pampang 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 Apalagi kalau yang Keturunan Paren ya Yang Keturunan Gajah itu Kuburannya lebih Lebih tinggi Lebih besar Dan dulu Bang ada Dulu kan ketat Betul aturannya Tidak Orang kenyak Tidak boleh sembarang Pakai ukiran Misalnya Contohnya gini Ukiran Kepala Singa Atau Kepala Manusia Kalau orang biasa Enggak boleh pakai ukiran Di bajunya Atau di tato-nya Harus bagi salah? Ya harus Sejarahnya Sinsilanya Dulu itu kalau orang Salah-salah pakai baju Bisa dilepas Dia pakai baju Saya pakai ukiran Polesikan Atau Kepala Manusia Dia bilang Oh ini enggak Kita layak Kalau sekarang Siapa yang bisa bikin Siapa yang bisa beli Kayaknya Tidak terlalu Sudah Walaupun Orang-orang tua kita kan Masih sebetulnya Dia tidak boleh pakai itu Tidak boleh gitu Tapi Tidak terlalu Ketak lagi Jadi siapa yang bisa bikin Yang bisa beli Beramaikan aja Oke Nanti kita akan cari waktu Untuk Berdialog Dengan Kepala Adat Tendak hal-hal Seperti ini Yang mendalam Soal Kepala Adat Ada Kepala Adat Kepala Adat kita Lembaga Adat FN-nya Pelih Bantan Cimur Pak Ajak itu Yang boleh paham itu Karena Sepertinya Dia yang mendapat Wangsitnya itu Dari Orang-orang tua kita Betul-betul Yang boleh paham itu Berikutnya ini Ini kan kita sudah lihat Masa lalunya Adatnya Bahasanya Sekarang Orang Kenyak ini kan sudah Exit lah Katakanlah exodus Dari Masuk ke dunia Yang makin terbuka Tinggal di pergotaan Berbaur Beradaptasi Apa yang menurut Anda Menjadi concern Orang-orang Kenyak ini Menghadapi dunia yang baru Ya Dulu ada nasihat orang tua Yang sekarang Harus ditinggalkan Mungkin maksud mereka dulu baik Dulu Kalau Kita ke kota Dari desa Mereka selalu bilang begini Ayan jadi Yap Aung Jadi Yap Tu'al Coba pelan-pelan Ayan jadi Yap Aung Jadi Yap Tu'al Maksudnya begini Kalau pergi ke tempat orang Jangan menjadi ayam jantan Jangan menjadi ayam cina Wah Itu benar gitu Apa di penjelasannya gimana Artinya kemana-mana itu harus Merendah Merendahkan diri Nah menurut kita sekarang Filosofi itu sudah Ya bukan total salah ya Tapi Tidak renoffal Sikap kita tetap seperti merendah Tetap baik ya Tapi jangan terlalu merendah lagi Merendah tapi jangan terlalu Merendah lagi Jangan jadi ayam jantan Jangan jadi ayam jantan Jangan jadi ayam jantan Jangan jadi ayam jantan Sekarang jangan boleh lagi jadi ayam jantan Terus Jangan jadi ayam jantan Harus punya keberanian Jadi kalau diremaskan kembali Kayak apa bunyinya Nah sekarang Mestinya pesan orang tua Jangan jadi ayam jantan Harusnya begitu Itu kan sifat membuat Kita minder kan Iya bener Membuat minder Nah ada satu Hapir sama dengan yang tadi Menurut pesan orang tua kita Tetap untuk perempuan Ayan agak agak sep Ayan agak agak sep Menyanyi begini Kalau ada perempuan bisa Piter nyanyi ya Kayak bela Biasanya kita tampil di depan orang Orang tua itu Jangan begitu 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 Laki-laki Ada perempuan Tapi depan orang Lata Gak bagus itu Untuk budaya kita Ya itu sudah ditinggalkan Jadi Kalian agak agak Sekarang Harus agak Masih agak Barang ini menunjauhkan diri Menampilkan diri Bahwa Ya kita juga tidak Kalah dengan orang lain kan Ya kita juga mampu Masih kita yang orang lain mampu Mampu kita tidak Jadi Itu dua Apa namanya Prinsip orang tua Bidayah Kayaknya Jaman sekarang Ya ambillah Hikmahnya Tapi Sudah tidak terutepat lagi Sekarang Itu dulu Perempuan Maksudnya Perempuan kenyang itu Agak lambat Dibandingkan Dibandingkan Perempuan bau Bawa kan berani kan Iya Tapi Tapi di depan Orang-orang Alok Alok Orang pencang Walaupun peternya Jika tidak boleh tampil Karena masih ingat Pesan neneknya Ya nagok saya Tapi kalau nari boleh kan Benari-benari Itu sudah meninggalkan Falsafa yang lama itu tapi sebenernya filosofi hidup kayak gitu tuh saya rasa itu sudah jadi darah daging dan kebiasaan dari karakternya orang Dayak pak karena emang dimana-mana saya liat orang Dayak itu rata-rata lebih cinta damai gitu pak dan juga usuh kejadian betul-betul, ya sejak saya kecil Dayak, belum pernah di seumur hidup saya, belum pernah ada orang Dayak berkelahir sampai membunuh orang gitu prinsipnya itu betul, dalam hal itu bagus, tapi dalam menempuh pendidikan karir, ya jadilah ayam jantan harus agok, in a positive way gitu pak, dalam hal yang positif harus berani muncul, jangan lagi jadi yang betina, itu supaya berkembang juga ya itu prinsip anehnya bagus aja, ajarannya cerita damai itu, luar biasa mas Shopee tapi harus diadaptasi dengan situasi terbaru jadi ayam jantan nah alem jantan ini gimana kalau menghadapi ibu kota negara, IKN harusnya jadi aktor utama sih pak kita orang Dayaknya ini kekurangan sumber daya, sumber daya manusia kita ini kan teriak-teriak supaya kita terlibat dalam pengelola IKN kan iya ayo kesempatan kan ada, ini kan ada apa namanya lamaran untuk pendaptaran untuk jabatan-jabatan deputi ya pak gitu deputi atau direktur, atau orang kita tidak ada yang daftar kenapa, tidak ada yang menisaran tapi saya rasa kita katanya kan mau begitu ada kesempatan ternyata kita tidak ada menisaran padahal kita mau juga tapi cenderungan umur oh serius, jadi bapak gak bisa kita ada kualifikasinya kita tidak bisa kemudian ya jabatan yang tinggi itu kan yang dibuti sama direktur dan kita ada yang gak ada ya kalaupun ada hanya tidak mau melamar di situ ya mungkin merasakan sudah cukup dengan apa yang gak ada untuk jabatan yang lebih kerjaan lebih rita misalnya pertukangan dan banyak juga itu pelatihan-pelatihan untuk dapat sertifikat orang kita juga ada yang mau ngelamat itu padahal sudah dibuka ya sudah dibuka misalnya untuk listrik untuk apa untuk majaringan untuk konstruksi untuk beton, kayu mungkin next generation karena kami masih belum pada lulus next generation ikan itu sudah selesai tapi kalau sudah begini karena kita di level itu hidup kita sudah cukup bagus ya punya lahan yang luas punya lahan yang luas punya kebun punya usaha jadi jadi udah ada lagi yang mau tapi lantar-lantai orang banyak itu dia tetangan baru tetangan baru udah mau cerima lagi harus sudah agak mampal lah secara ekonomi sudah merasa tercukupi ada rada karetnya ada sawitnya kalau saya lihat begitu ya orang dari jauh kan mereka tidak punya pekerjaan tidak punya lahan kan maunya apapun ini mereka peluangan mereka ambil kalau kita di sini juga ada di kampung masing-masing sudah ada sudah ada kerjaan seperti di Pampang kita bersyukur orang lain yang punya punya bunkal punya bubun sawit punya usaha jual sayur kalau kita mencari orang yang kerja harian di situ dengan gaji 150 ribu per hari tidak ada itu padahal masing-masing sudah punya jadi kalau mau cari harian cari orang-masing ya pengalaman saya di situ artinya apa secara ekonomi dengan apa yang ada sekarang mungkin mereka tidak kelaparan banyak lukuh mobil jadi sudah mulai bagus ya kalau di tempat lain kalau di Jawa orang misalnya upah harian sekian aja masih banyak orang kan kalau di Kalimbatan ini daya punya daya umumnya kayak pabat itu kan sudah punya anak di Rute Barat lembonnya Pak ada jual lahannya rumahnya kayak istana kalau di Jawa tapi emang ya Pak kalau orang daya itu seperti yang saya dengar dari cerita Pak dan ternyata bahkan di tahun 70an itu mereka bisa bela-belain pindah dari kampung buat sekolah dari antara sekian ratus menit itu atau sekian puluh menit waktu itu hanya beberapa orang kami yang nekat itu kalau yang lain itu nyerah mereka nikah ya betul tidak banyak cita-cita saya waktu kecil kan mau jadi guru kan ya betul gak jadi guru tapi emang sekarang yang banyak yang punya jabatan jadi dosen itu orang daya sih Pak teman-teman saya orang daya itu juga banyak yang kuliah sampai ke luar negeri jadi kalau pengurus layak ini bukan Indonesia lagi internasional karena ada di Runei ada di Malaysia ada di Malaka sana pengurusnya internasional jadi kalau kami bikin seminar jangan-jangan jangan-jangan kalau membos-bos datang itu kan International Congress oke mungkin kita sebentar lagi akan mengakhiri obrolan kita mungkin kalau pandan ada pesan-pesan untuk saudara-saudara kaum muda yang bayang ya tidak ada jalan lain untuk kita maju selain pendidikan ya ya saya minta semua anak dayak lah ya jangan menyerah walaupun banyak tantangan tantangan yang dendaki anak-anak sekarang ini jauh lebih ringan daripada zaman kami dulu iya mereka kuliah naik motor jalan-taki peluangnya banyak juga ya peluangnya banyak juga ya sangat besar dan penerimaan mahasiswa kan banyak lukungan orang tua secara ekonomi sudah bagus ya sepada zaman kita dulu sangat sulit meng-ekonomi itu pun kita bisa lewatin anak-anak sekarang tidak ada alasan lagi menyerah sebanyak peluang ya kalau orang tua tidak mampu kerja banyak orang mau jadi anak-anak bisa kerja harian kan atau meninggalkan ubat orang tua banyak itu oke jadi anak-anak saya sepakat dengan ada kata kunci yang di keluarkan oleh pandan iman yaitu nekat yang berhasil adalah yang nekat kan jadi ayam jantan jadi ayam jantan karena untuk berubah itu kita harus berani kan pak iya oke jadi kita bisa akhiri ya demikian tadi percakapan kami dengan Pak Dr. Nda Timang seorang tokoh daya kenyah lepok pakung ya dan sekali lagi saya tunjukkan ini buku sejarah penyebaran dan seni budaya suku-suku di kabupaten Malinao diterbitkan oleh Mula Warman University Press penulisnya Pendan Limang dengan saya buku ini masih tersedia ya masih jadi siapa yang ingin mendapatkan buku ini bisa pesan melalui Insight Corner dan terima kasih sampai ketemu pada video yang berikut terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih